Satu dari dua penjamret yang telah puluhan kali beraksi di kawasan sawah besar dan lokasi lainnya di Jakarta Pusat terpaksa dipincangi petugas reskrim Polsek Sawah Besar, Kamis 3 Januari. Tersangka Roni, 31 tahun, asal Madura, dibedil kakinya karena berusaha melarikan diri saat dibekuk tim yang dipimpin kandit reskrim Polsek Sawah Besar, AKP Ari Susanto. Sedangkan rekan pelaku lainnya, Abdul Hadi, menyerah begitu melihat pasangan aksinya, Amruk. Pada petugas, tersangka Hadi yang sudah buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO, mengaku baru tiga kali melakukan aksinya di wilayah Jakarta Pusat. Namun polisi tidak mempercayai pengakuan tersangka dan masih akan terus menyelidikinya. Dalam melancarkan aksinya, tersangka melakukannya berdua dan selalu menggunakan motor Suzuki Satria F-150. Sementara sasarannya terutama wanita, karena mereka dianggapnya tidak melawan dan hanya berteriak. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Polisi Air Yoyol yang didampingi Kapolsek Sawah Besar, Kompol JR Citinjak, mengatakan kedua pelaku merupakan resi divis. Meski demikian, tersangka berbeda kelompok dengan pelaku jamret yang mengakibatkan korbannya seorang guru tewas di Jalan Salemba, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Tersangka, petugas juga menyita sejumlah tas wanita berisi HP, uang, dan surat-surat berharga yang merupakan milik korbannya. Dari Jakarta Pusat, DJ Nudin, Poskota TV melaporkan.